Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru yakni update kodename dari Mas Angkasa Putra dan Pak Farid Madyawan ini adalah update tentang rombak Jetboost Ori dari Malio menjadi Jetboost 3 Scania dari Adi Putra sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa untuk menyalahkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke langsung saja kita akan menonton dulu ya video dari channel Youtubenya Pavarid tentang informasi Jetboost 3 koordinam ini ya langsung saja kita play dan kita stop disini dulu ya disini sudah ada strobonya ya yang pasti ini tidak hanya tempelan di kaca tapi ini ada fisiknya ya fisik dari strobonya ini dan untuk strobonya ini hanya satu tumpuk ya tapi sudah cukup keren untuk strobonya dan terlihat untuk di interior itu ada lampu interior yang berwarna hijau kebiruan atau hijau toska istilahnya ya dan untuk interiornya ini cukup keren sekali karena beda dari mod orinya Malio ya dan ini terlihat untuk armadanya ini untuk wild of nya ini berbeda ya yang sebelah kanan ini menggunakan wild of dari Adi Putra yang berwarna putih itu ya lalu yang sampingnya ini menggunakan wild of dari bawaan Scania ya kalau nggak salah untuk wild of nya ini agak berbeda ya mungkin bisa di custom tetapi kita tidak tahu untuk nanti rilisnya seperti apa tapi lebih tepatnya kalian ya wajib ya untuk narik untuk sekarang rajin-rajinlah menarik biar nanti dapat uang dari busitnya biar bisa custom siapa tahu nanti kodenamnya ada custom dari wild of atau strobonya dan tentunya disini sudah ada running scene ya tetapi untuk di videonya ini ada untuk penampilan running scene nya ya ini menunjukkan di kota Malang ya BTW ini sedang mabar ya ini berarti mode ini bisa digunakan untuk mabar jadi kita nanti mabarnya detail ya untuk modnya ini apalagi disini pintunya sudah sliding door tidak pintu biasa lagi ya atau pintu swing istilahnya dan disini ada aksesoris ya aksesoris diatasnya lampu itu entah itu livery atau asli kita nggak tahu yang pastinya kita tunggu saja untuk update-an rilisannya ini dan kita review lagi untuk lampunya ini standar ya seperti mod ya bukan bus ori lagi kalau ini keren banget ini untuk mod kodenamnya ini ya dan ini kabarnya untuk di RAM 3GB keatas itu masih bisa ya masih bisa lancar tapi kalau di RAM 2GB kebawah itu belum tahu ya jadi kita nanti tunggu saja untuk kabar rilisnya armada ini ya semoga saja armada ini bisa lancar di HP kita semua ya dan langsung aja kita langsung lanjutkan ya untuk videonya ini terlihat ini strobonya cukup keren ya untuk strobonya eh sudah bermacam-macam warna dan itu terlihat untuk lampunya itu sudah ada semacam cahayanya tidak seperti di mod kan itu belum ada cahaya ya seperti refleksi cahayanya itu belum ada kalau di mod biasa tetapi di OBB ini sudah ada dan terlihat di sini bisa dipasang untuk livery ya ini modnya keren sekali untuk liverynya biasanya kan kodenam itu liverynya kayak ada bugnya tetapi ini nggak ada rapi sekali ini untuk kodenamnya dan kabarnya ini wipernya dari wiper itu yang bisa menyala itu hanya yang bawah ya kalau yang atasnya kayaknya belum bisa ya dan untuk statusnya ini free atau sell saya juga kurang tahu ya belum ada informasi tentang itu kita tunggu saja untuk rilisnya dan semoga cepat rilis untuk modnya ini dan ada mod satu lagi itu dari mens gaming ya itu itu nanti akan kita bahas sekalian ya di video ini nah untuk mod kodenam dari mens gaming seperti ini ya ini keren sekali dan terlihat ini sudah ada aksesoris ya untuk di dalamnya ini kalau nggak salah ini adalah kodenam dari bus orinya maleo ya lalu untuk liverynya ini adalah livery dari xhd dari orinya maleo dan ini terlihat untuk pintunya sudah menggunakan pintu sliding door ya keren sekali untuk pintunya juga ini untuk veleknya sudah keren ya kemungkinan bisa di custom dan kita langsung lanjut gambar ke yang kedua untuk gambar yang kedua ini terlihat strobonya keren sekali ya apalagi buritanya ini keren banget dan terlihat rapi dan untuk kapan rilisnya saya juga kurang tahu ya entah kapan untuk rilisnya mod kodenam ini semoga saja cepat rilis ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment share dan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke mungkin cukup sekian bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrizabtian channel salam busit mani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati